Halo, jumpa lagi. Selamat datang kembali di channel saya ya. Hari ini saya mau makan jajanan, jajanan ini. Tadi kebetulan di lewat jari jalan Riau, jumpa yang namanya tahu gunting. Tahu gunting masih dro kalau nggak salah. Jadi tadi sekalian mau nyicip, beli langsung, saya langsung beli dua porsi. Langsung kita coba rasanya kayak mana ya. Kita buka dulu ya. Sampai jumpa. itu ya jadi sekilas tahunya ini tahu biasa tahu si biasa juga Cuma dia ada isinya disini kayak ada kentang ada apalagi nih ya kayak ada kolnya juga ada ada wortelnya beritahu si biasa Cuma yang memperjakan ada kasih kuah kalau rasa dari tahunya biasa aja standar lah ada tahu-tahu si biasa uh punya kentalnya sausnya tumpahin semua ya mantap ini dihasilkan banyak ya Oh iya tadi kalau beli sana dikasih tusuk buat nyocolnya buat apa ngambil tahunya kita coba ya coba satu ya taunya yang berada dikasih sausnya ya coba sausnya soalnya enak deh untuk sausnya eh di awal langsung ada berasa mericanya dia ada pedas mericanya tapi enggak terlalu bau dominan mericanya tapi ada ada bau-bau mericanya terasa di awal-awal mau masuk mulut sausnya ada dominan bau merica tapi pas sudah masuk mulut udah terasa indah jadinya manis manis enak deh sausnya kental juga sausnya kental kayak kayaknya dicampur sama mazena kayaknya waduh waduh ini untuk isi isi tahunya isi dalam tahunya kayaknya enggak terlalu dominan jadi hanya enggak banyak loh maksudnya jadi enggak terlalu banyak isinya yang lebih dominan malah tahunnya tahunya-tahunya tebal tapi beneran ini kalau ada kalau pedas kalau pedas lebih pedas sikit ya pedas lah enak nih lebih enak ya itu mungkin saya request tuh teman buknya penjualan untuk menambahin pedas udah stok kita coba lagi coba lagi tuh ada sambal yang habis eh kasih coba ya enak dirinya tuh enak dirinya tuh enak dirinya enak dirinya enak dirinya Buat kalian yang mau beli ini, adanya di Jalan Riau, Jalan Riau nanti depan Pembensin Jalan Riau itu kisar sedikit, kalau dari Soekarno Atta sebelumnya, sebelum Pembensin itu sebelah kiri Sebelah kiri, depannya orange, di alaman yang orange itu, ada gerobaknya, nama gerobaknya Tahu Gunting Mas Hedro Pursinya banyak loh, betul-betul harganya cuma Rp5.000, betul-betul harganya Rp5.000, Udah kalau nggak salah berapa biji, saya nggak sempat lihat tadi berapa yang diguntingnya tadi, sama ibunya, kalau nggak salah 3 atau 4 tahu per porsi kalau nggak salah saya, tapi termasuk lumayan besar tahunya, Kalau ini nanti, tahunya utuh loh, jadi nggak, gorengnya dia utuh, cuman, kalau biasanya kan kalau kita beli tahu isi itu kan, tahu satu bece itu dibagi dua, diisi, kalau digorengnya, kalau ini nggak, Tahu nya utuh satu, lumayan besar, ingat ya porsinya satu porsi Rp5.000, murah banget kan, Untuk cemilan, enak loh, saya buat sarapan di Dian, Sausnya, Sausnya, Ajaib sausnya enak loh, tahu gunting ini bisa dimakan di tempat bisa dimakan tempat atau kalian bawa pulang kalau dibawa pulang bilang aja sausnya dipisah ya jadi nanti pas sampai rumah dimakan kayak bahasa ini tahunya enggak itu enggak benyek atau apa ya karena sausnya karena dipisahkan masih kering lagi kering ini masih ada rasa keres-keresnya dan juga kalau misalkan nanti beli tahu ini minta sama ibunya kita aja itunya apa remah-remah itu loh ntar marma tahunya nih enak lu sepertinya bisa bikin sensasi keres-keresnya teman-teman tepungnya itu yang kalian minta karena biasanya kalau tahu di situ tepungnya itu kan teman-teman tipis nempeli di tahunya kan juga karena rotok dia supaya enak makan ada keresnya minta kriuknya remah-remah kriuknya tahunya dulu abis tahunya tinggal isi tahu sama kriuk-kriuknya aja mau jadi satu alas rambun cacol apa ya cacol yang menggorengnya enak aja pulihin nanti yang menggorengnya udah kayaknya pakai nasi rambun juga nih nggak ada nasinya habis ini dulu ya gua terakhir habis oke cuy sampai segitu aja ya hari ini udah selesai review tahu isi eh tahu isi tahu gunting masuk intro yang ada di jalan riau kalau kalian lebih makan tahu tadi bisa jadi satu alternatif buat kalian ngemil makan atau pengen jajan lah recommended buat kalian Oke jangan lupa subscribe like comment dan share biar saya masih terus makan-makan cari-cari tempat referensi buat makan ya jajan assalamualaikum